Intro Capres Prabowo Subianto geram dan berkata ngdasmu etik terkait tanggapan Capres Anis Baswedan yang membahas soal etika Capres Prabowo yang bersembunyi dibalik hukum soal putusan MK di dalam debat Capres Perdana di KPU Hal ini diungkapkan Prabowo dalam Rakornas di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta Dalam pidato sambutannya Capres nomor urut 2 Prabowo mengatakan bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik etik ndasmu Bagaimana perasaan Mas Prabowo Soal etik 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 Ndasmu etik Sebelumnya dalam debat Capres Perdana di gedung KPU Jakarta Anis memberikan tanggapan atas Capres Prabowo dengan menjelaskan bahwa etika dijunjung tinggi Ketika terjadi pelanggaran etika jangan bersembunyi dibalik keputusan hukum Justru pemimpin tertinggi harus memberi contoh ketika ada pelanggaran etika Bahwa etika dijunjung tinggi Ketika terjadi pelanggaran etika jangan bersembunyi dibalik keputusan hukum Justru kita harus mengatakan bahwa tugas dari pimpinan tertinggi memberi contoh Bila ada pelanggaran etika maka itu adalah mendasar Bila tidak maka ke bawah keseluruh rakyat semua akan kompromi dan praktek orang dalam yang tadi saya sampaikan akan merusak sendi-sendi kehidupan bernegara kita rusak kita karena itulah penting sekali kita menjunjung tinggi etika dan itu dilakukan oleh siapa? Dari mulai calon presiden sudah diuji apa dia kompromi atau tidak pada etika Atas sindiran Anis tersebut Prabowo geram dan dendam sehingga dalam pidatora Kornas Gerindra rasa kesal atas omongan Anis diungkapkan dengan mengatakan ngdasmo etik di hadapan ribuan kader Gerindra yang hadir di GXPO Jakarta seperti sampaikan Pak Prabowo Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi apa yang terjadi? beliau beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis tidak bisa berusaha karena itu harus berada dalam kekuasaan prosesnya ya yang yang intervensi siapa? waktu habis Bapak harap tenang Bapak Prabowo baik para penuh selamat menikmati